Sampai jumpa di video selanjutnya Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD, Fusai Komite Nasional Pencegahan dan Pemberatasan TPPU, gelar rapat bersama PPATK dan Kementerian Keuangan pada Senin pagi. Menurutnya tim khusus akan melindaklajuti laporan hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Satgas melibatkan PPATK, Direkturat Jenderal Pajak, Bares Krim, Kejaksaan Agung, OJK, BIN, dan Kemenko, Polhukam. Akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Bia dan Jukai, Bares Krim, Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko, Polhukam. Komete akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Mahfud MD berjanji tim akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa AG difonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganyayaan David Ozora. Hakim mengungkapkan AG terbukti bersalah dalam perencanaan penganyayaan dengan dua terdakwa lainnya. Mantan kekasih Mario dan Disatrio, AG, menjalani sidang fonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pembacaan fonis, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG dalam kasus penganyayaan terhadap David Ozora. Fonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara. Ada pun hal yang memberatkan AG karena David sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Sedangkan hal yang meringankan karena AG masih di bawah umur. Selanjutnya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Kursus Anak atau LPKA. Dalam pembacaan fonis itu, AG turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Kami menghormati putusan ini namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. AG merupakan pelaku yang terlebih dahulu menjalani proses persidangan kasus penganiayaan David dibanding kedua tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lukas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yulia Rorena, Ainyus melaporkan. Seorang siswa SMP di Jeneponto, Sulawesi Selatan diperkosa lima pemuda saat hendak pergi sholat tarawih di masjid. Korban dicegat di jalan lalu dibawa ke gedung sekolah yang sepi dan diperkosa bergantian. Tim Pegasus Resmopores Jeneponto mendapat penolakan saat hendak menangkap pelaku pemerkosaan siswa SMP usia 15 tahun di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Meski ditolak oleh pihak keluarga, polisi tetap menggelandang pelaku ke mobil untuk dibawa ke pores Jeneponto. Tidak jauh dari lokasi pertama, polisi juga menangkap dua pelaku lain sementara dua pelaku lainnya diketahui sudah kabur sebelum polisi tiba. Ketiga pelaku yang bekerja sebagai buru bangunan dan sopir ini dilaporkan oleh orang tua korban. Saat itu, korban yang hendak sholat tarawih di resgit dicegat pelaku lalu dibawa ke gedung sekolah yang sepi dan diperkosa bergantian. Sudah diamankan tiga orang, semuanya dewasa. Untuk inisial masing-masing pelaku, Kak? Yang pertama S, kedua E, yang ketiga R. Nah, yang ketiga diamankan ini apa-apa saja? Apakah dia melakukan pemeriksaan atau seperti apa, Kak? Kalau yang dua, melakukan pemeriksaan. Kalau yang satu, percobaan. Polisi kini membunuh dua pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Sementara tiga pelaku lainnya kini mendekam di sehat tahanan Pores Jeneponto. Ketiganya dijelat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi mengidentifikasi kerangka empat korban. Dukun palsu selamat toh hari. Total ada delapan korban selamat toh hari yang telah teridentifikasi. Tim Bisester Victim Identification, Polda, Jawa Tengah berhasil kembali mengidentifikasi empat jenazah korban Dukun palsu Ahmad Tohari. Proses identifikasi dilakukan dengan cara pencocokan data antemortem pihak pelapor yang masuk ke posko DVI dengan hasil posmortem yang sudah diperiksa tim dokter Polda Jateng. Empat korban yang berhasil diidentifikasi adalah Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto yang merupakan satu keluarga ibu dan anak. Selanjutnya ada Suheri dan Riani yang merupakan suami istri asal Lampung. Tiba-tiba dokter Astri telah berhasil mengidentifikasi jenazah. Empat kembali atas nama Teresia Dewi. Yang kedua Okta Ali. Yang ketiga Riani. Yang keempat Suheri. Jadi ada total ada delapan dan yang belum teridentifikasi ada empat jenazah. Total korban yang sudah teridentifikasi berjumlah delapan korban sementara masih ada empat jenazah lagi yang belum diidentifikasi. Polisi terus melakukan pencocokan data terhadap laporan kehilangan yang masuk untuk menemukan identitas para korban yang belum teridentifikasi. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Alice Novit, INews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode kris di kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Polisi juga memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Setelah viral di media sosial dan mendapat laporan, Polres Metro Jakarta Selatan Senin Siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode QR di kotak amal di sejumlah masjid Jakarta Selatan. Setelah melakukan olah TKP di sejumlah masjid yang dijadikan aksi pelaku, saat ini polisi telah menyita rekaman pengawas yang merekam aksi pelaku pada saat mengganti barcode QR yang berada di masjid. Dari rekaman CCTV, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. dari satu lokasi, dari lokasi ada di Kebarang Lamar dan ada juga di Pondok Indah dan Kalibata. Beberapa lokasi. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling, mohon doanya dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Hingga saat ini penyidik memburu pelaku penipuan di tempat ibadah tersebut. Dari Jakarta Selatan, Ben Helmi Sanjangbati, AINIS melaporkan. Presiden Joko Widodo memantau harga pangan di pasar tradisional Boyolali, Jawa Tegah. Informasinya sesaat lagi. Joko Widodo memanau harga pangan di pasar. 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 Joko Widodo memanau harga pangan di pasar.